Terima kasih telah menonton Viral atlet peraih medali emas pon asal Sumba dijemput pakai pikap, begini cerita sebenarnya. Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, Dispora, telah mengambil inisiatif untuk melakukan penjemputan dan penyambutan terhadap atlet muaytai peraih medali emas, Susantin Dapataka bersama pelatih dan manajer yang tiba di Bandara El Tari, Rabu, tanggal 6 Oktober tahun 2021. Kami sudah berada di bandara 30 menit sebelum pesawat mendarat. Bersama kami juga, ada jajaran pengurus KONI. Setelah keluar dari ruang tunggu, kami lakukan penjemputan dan pengalungan bunga. Kami tawarkan berkali-kali kepada atlet, manajer serta pelatih untuk bersama-sama dengan kami, kegor. Tapi pelatih bilang, biar kami dengan komunitas yang jemput, jelas Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga NTT, William Engah. Didampingi Kabit Pengembangan Prestasi, Alomin, Sekdis Dispora mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan acara penyambutan sederhana di GOR karena atlet dan pelatih muaytai tersebut adalah atlet binaan Dinas Pemuda dan Olahraga di Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Daerah PPLD, dan Pusat Pembinaan dan Latihan Mahasiswa Daerah PPLMD NTT. Demikian juga pelatihnya, adalah pelatih yang dipakai oleh PPLD. Namun sekali lagi pelatih tetap memilih untuk bersama komunitas Sumba dan Laskar Timor serta memakai tumpangan pick-up yang disediakan komunitas tersebut dan langsung menuju ke kem latihan. Kami pun turut serta mengantar mereka, jelas Sekdis Pemuda dan Olahraga NTT. Kabit Peningkatan Prestasi, Alomin menambahkan sesuai agenda dan rencana yang telah disepakati, semua atlet pon NTT rencananya pada tanggal 17 Oktober setelah pon selesai akan bertemu gubernur dan wakil gubernur. Kita telah mengagendakan untuk penyambutan secara resmi oleh pemerintah provinsi NTT dalam hal ini oleh bapak gubernur dan bapak wakil gubernur rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober untuk semua atlet pon. Para atlet binaan dispora NTT akan kembali masuk PPLD dan PPLMD setelah pon nanti, ungkap Alomin. Sementara itu, PLT, Kepala Biro Administrasi Pimpinan NTT, Prisilia Parera mengungkapkan pemerintah provinsi tetap berkomitmen memberikan perhatian kepada para atlet olahraga yang bertanding di PON Papua. Kita sudah hadir melakukan penjemputan dan penyambutan. Namun pelatih lebih memilih untuk naik pick-up yang disediakan komunitas. Tentu naik pick-up bukan sesuatu yang hina. Kita hargai upaya komunitas masyarakat untuk menggunakan pick-up sebagai kendaraan terbuka, mungkin maksudnya supaya lebih meriah. Namun untuk protak pemerintah sendiri, karena situasi saat ini yang masih dalam situasi pandemi COVID, tidak ada pawai. Hanya penjemputan dan penyambutan sederhana. Rencananya tanggal 17 Oktober baru dilakukan penyambutan secara resmi oleh pemerintah provinsi bagi seluruh atlet PON. Terima kasih telah menonton!